Halo, saya Tendri Uspi Amelika dari Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sel darah. Sistem hematopoisis adalah proses pembentukan darah yang teregulasi dan berkesenambungan meliputi serenawal, proliferasi, deferensi, dan muturasi kemudian beredar di daerah darah. Sistem hematopoisis, yang pertama yaitu pluripotent stem. Di sini dia akan membagi dua, yaitu myloid progenitor dan limpoid progenitor. Di myloid progenitor, yaitu menghasilkan BFUE atau Brute Formal Link Unit yang mengandung seri eritroid, yang dia akan menghasilkan eritroid progenitor dan sel darah merah. Myloid progenitor juga menghasilkan CFU MEG atau megakaryoid progenitor yang menghasilkan platelens. Myloid progenitor juga menghasilkan gerandula yang dibagi menjadi dua, yaitu monoxites dan neutropilis. Myloid progenitor juga menghasilkan CFU yang menghasilkan basopil. Yang terakhir, yaitu menghasilkan eosinopil progenitor yang menghasilkan eosinopilis. Selanjutnya, limpoid progenitor. Limpoid progenitor, yaitu dibagi menjadi dua hasil, yaitu sel B atau disekenal dengan sel besar dan sel T yang dipengaruhi oleh timus. Di sini saya lebih memperjelas tentang seri hematopoesis, yaitu ada seri eritrosit, seri grunolosit, yang tempat ada granulanya, yang keempat ada seri esofil, seri neutrofil, seri basopil, seri trombosit, seri limposit, seri monosit, dan seri plasmosit. Ini merupakan gambar-gambar yang lebih jelas. Embriologi hematopoesis, yang pertama tempatnya di yoksak, mulainya dua minggu setelah pembuahan, akhirnya tidak lama segera migrasi ke hati, pembentukannya HB embryonal atau eritrosit berinti, dan sifatnya eritroid dominan. Yang kedua, bertempat di hati dan limpa, mulainya segera setelah yoksak, akhirnya menjelang akhir kehamilan, migrasi ke limpa dan timus, sehingga susung tulang membentuk HBF atau eritrosit berinti, dan sifatnya eritroid dominan. Yang ketiga, yaitu bertempat di timus, mulainya menjelang akhir kehamilan, akhirnya seumur hidup membentuk limpositi, sifatnya penting pada imunitas seluler. Yang terakhir, yaitu sum-sum tulang, yaitu pada anak suruh tulang panjang, sedangkan pada dewasa hanya pangkal tulang panjang dan tulang pipi. Mulainya menjelang akhir kehamilan, akhirnya seumur hidup membentuk HBA, sifatnya meloid dominan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Di sini sudah ada sum-sum tulang dari tulang femur, di mana yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan platelet-platelet. Pertama, saya akan membahas eritrosit. Eritrosit di sini berada di sel darah merah, yang berfungsi, yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, yaitu sel darah putih, yang terdiri dari limposit, monosid, esinopil, basopil, dan neuropil. Untuk limposit di sel darah putih, yaitu berfungsi untuk dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh, agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, yaitu monosid, yang berfungsi untuk melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dari jaringan rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Yang ketiga, pada sel darah putih, yaitu eosinopil, yaitu dia berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit, yaitu berperan khususnya melawan parasit dan bakteri yang lerati besar. Misalnya, atau contohnya itu cacing. Yang keempat, yaitu basopil ini juga masih terdapat pada sel darah putih. Basopil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Yang terakhir pada sel darah putih, yaitu neutrofil. Neotrofil sangat dibutuhkan oleh tubuh, dikarenakan untuk membantu melawan infeksi sekaligus melindungi dari ancaman penyakit. Yang terakhir, yaitu platelets. Di platelets terdapat trambosit atau keping darah yang berfungsi atau berperan penting dalam proses pembentukan darah pada saat pembuluh darah mengalami luka. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara terperinci pembentukan sel darah dari pranetal hingga postnatal. Pembentukan sel darah pertama di pranetal, yaitu di yoksak. Berapa persen sih yoksak menghasilkan sel darah pada pranetal? Yaitu 98 persen. Awal mulanya terbentuknya yoksak, yaitu minggu kedua setelah pembuahan dan akhirnya itu 2 bulan, karena segera dia bergenerasi ke liver. Setelah di yoksak, terjadinya pembentukan sel darah pada pranetal, yaitu di liver pada 2 bulan. Di liver ini ada 70 persen dapat terjadinya pembentukan sel darah. Saat pembentukan sel darah di liver, ternyata juga ada disiplin. Tetapi disiplin hanya pembentukan sel darah hanya 20 persen, sedangkan di liver ada 70 persen. Sedangkan disiplin itu dari bulan kedua sampai bulan ketujuh. Yang melanjutkan untuk pembentukan sel darah pranetal, yaitu ada bron marau dan limpa nodes. Disini bron marau dari bulan keempat sampai dengan proses melahirkan, yaitu terdapat 98 persen proses pembentukannya. Sedangkan limpa nodes, yaitu dari 4 bulan sampai dengan umur 70 tahun, tetapi pembentukan selnya hanya 20 persen. Sekarang pada masa postnatal. Yang pertama yaitu di tulang tibia. Awal mulanya sel darah dibentuk di tulang tibia, yaitu pada saat kita dilahirkan hingga umur 20 tahun, atau bisa bergenerasi hingga 70 tahun. Tetapi saat kita dilahirkan di tulang tibia, ada 98 persen proses pembentukan sel darahnya. Seiring umur berjalan, ternyata proses pembentukan sel di tulang tibia, dia menurun hingga 0 persen. Yang kedua yaitu pembentukannya, yaitu di tulang femur. Di tulang femur juga sama dengan tulang tibia. Awal mulanya dari pembentukan sel darah, dari awal kita lahir hingga umur 30 tahun. Seiring waktu, pembentukan sel ini juga menurun. Dari 98 persen hingga 2 persen saja. Ketiga yaitu di tulang sternum. Di tulang sternum ini, pembentukan sel darahnya ini mulai dari kita lahir hingga umur 70 tahun. Di sternum, pembentukan sel darah pada waktu lahir yaitu 98 persen, dan seiringnya waktu berjalan, umur bertambah hingga 70 tahun, yaitu pembentukannya hanya 60 persen. Yang terakhir yaitu di tulang vertebra dan pelipis. Pertama, di awalnya itu, pembentukan di tulang vertebra dan pelipis sel darah dibentuk setelah kita dilahirkan. Ada 98 persen pembentukan. Sedangkan seiring waktunya jalan, umur bertambah, vertebra dan pelipis membentuk sel darah yaitu hingga 80 persen. Kesimpulan dari pembentukan sel darah dari masa prenatal hingga postnatal, yaitu sel bakal atau stem cell pluripotensial terus-menerus membelah diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah. Saat prenatal, pembentukan sel darah yang paling banyak yaitu di born marrow, dikarenakan dari 0 persen hingga 98 persen. Sedangkan di masa postnatal, yaitu dari umur kita baru lahir hingga kita meninggal, paling banyak membentuk sel darah yaitu di tulang vertebra dan pelipis. Ini saya akan menjelaskan proses terjadinya sirkulasi darah pada janin. Proses sirkulasi darah pada janin dimulai dari darah yang kaya akun O2 dan nutrisi mengalir dari prasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis menuju liver melalui ductus venetus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke dalam atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri, melalui formalin ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventikal kanan bersama dengan darah yang beresan dari vena cava superior. Darah yang berada di ventikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada atrium pulmonalis diadirkan menuju aorta melalui ductus arterius botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makan kepada paru-paru yang sedang bertumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri, kemudian dialirkan ke ventikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan CO2 kembali ke placenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, sirkulasi darah pada janin akan berulang kembali. Setelah saya jelaskan proses peredaran darah pada janin, Sekarang saya menjelaskan perubahan fisiologis bayi balu lahir di mana sistem kaususnya yaitu di kardiofaskuler. Saat bayi balu lahir, bayi menangis dikarenakan di situ paru-paru sudah bekerja secara optimal karena sudah terputusnya suple oksigen dan suple darah dari placenta ke janin. Ada juga perbedaan yang lainnya yaitu tertutupnya ovarian ovale dan ductus venetus saat bayi keluar dari perut ibu. Setelah saya menjelaskan sirkulasi darah pada janin dan bayi baru lahir, sekarang saya menjelaskan tentang proses terjadinya atau sirkulasi darah pada organ dewasa di mana sirkulasi darah ini ada dua macam yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di mana maksudnya peredaran darah besar yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh sedangkan peredaran darah kecil yaitu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ada pun mekanisme peredaran darah besar yaitu di mana saat peredaran darah besar yaitu dimulai dari jantung bilik kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta dan kembali masuk ke jantung yaitu melalui vena kava superior dan vena kava inferior dan masuk lagi ke jantung tepatnya di serambi kanan peredan darah besar ini mengandung banyak oksigen mekanisme peredan darah kecil dimana dimulainya dari beli kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis sedangkan masuknya kembali darah dari paru-paru ke jantung tepatnya di serambi kiri yaitu melalui vena pulmonalis dan darah yang dihasilkan yaitu kaya dengan karbon dioksida sekian dari penjelasan video saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh